Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyebut, bila nantinya hak angket yang diusulkan oleh DPR bergulir untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024, nantinya instrumen tersebut juga tak bisa menggagalkan hasil pemilu. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, enggak bisa gugurkan hasil pemilu, enggak bisa kalau hasil pemilu itu sudah diputuskan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Menjadi tanda tanya saya kalau tidak ada putusan MK. Tapi itu pun juga ada problem juga kalau ini berkepanjangan karena proses penyelidikan angket itu kan akan memakan waktu, kata Yusril kepada wartawan, Kamis, 22 Februari 2024. Meski begitu, kata dia, dirinya tetap menghargai usulan dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang ingin DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, namun, pembentukan hak angket itu juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota DPR RI. Sebelumnya, Ganjar mendesak DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Hal ini menyusul banyak laporan telah terjadi dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Oleh sebab itu, Ganjar menilai perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik, PARPOL. Ia mendorong agar PARPOL di parlemen segera menggulirkan hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah negara, lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Misalnya, bilang begitu kan. Tapi bisa aja deh, biar melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya, begitu kan. Ada cawe-cawe apa nggak? Silahkan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu. Kalau diputus oleh mahkamah konstitusi, ya sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja. Misalnya ada polisi, atau ada tentara, atau ada orang sipil, siapapun. Yang ternyata cawe-cawe. Memasuk misalnya komputer KPU. Sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah. Sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemiluan umum. Apalagi telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi.